Perancis diambang satu tempat ke fase kenauk out Piala Dunia 2022, dan tiket kebabak tersebut bisa didapatkan ketika pasukan di Dier Deschamps tersebut memainkan pertandingan keduanya di turnamen ini, kick-off Sabtu malam 26 November 2022, waktu Indonesia Barat. Yang bahkan dengan 3 poin ditambah hasil imbang laga grup D lainnya antara Tunisia dan Australia, maka Perancis sudah dipastikan melaju ke 16 besar dengan status juara grup. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola, iya skenario yang sangat bersahabat tengah berpihak kepada Perancis di tahap awal Piala Dunia 2022. Perancis membuka turnamen ini dengan kemenangan 4-1 atas Australia, dan berpotensi langsung mengamankan status juara grup pada pertandingan kedua. Namun demikian, skenario baik Perancis tersebut rupanya nggak sepenuhnya mudah, karena lawan yang bakal dihadapi pada pertandingan kedua adalah Denmark. Pesaing terberat Perancis di grup D ini, apalagi kedua negara ini juga tergabung di grup yang sama pada gelaran UEFA Nations League lalu, dan hasil dari dua putaran babak grup, Perancis kalah dua kali di Copenhagen dan Paris. Lantas akankah kekalahan back-to-back tersebut bikin Perancis inferior dari Denmark di laga kali ini? Situasinya mungkin bakal berbeda, yang bahkan keeper Denmark, Kasper Schmeichel, sejak jauh hari sudah menyadari akan hal itu. Sebagaimana pernyataannya yang menyebut bahwa ketika mereka menghadapi Perancis di Piala Dunia, setelah kemenangan back-to-back di UEFA Nations League, bakal menjadi pertandingan yang berbeda. Dan kekhawatiran itu pun telah terlihat pada pekan pembuka Piala Dunia 2022. Perancis menggila dengan kemenangan 4-1 atas Australia, meski sempat tertinggal lebih dulu dan baru bermain bagus pada babak kedua. Sedangkan Denmark tertahan imbang dari Tunisia, yang sebenarnya di atas kertas masih kalah materi pemain. Akhirnya rematch Perancis dan Denmark di Piala Dunia 2022 pun memunculkan sang juara bertahan sebagai unggulan. Dan prediksi tersebut nggak berubah, meskipun Perancis memasuki laga ini dengan kehilangan satu pemain lagi karena cedera. Iya, pada laga melawan Australia kemarin, Perancis harus kehilangan Lucas Hernandez yang ditarik keluar karena cedera lutut. Hasil pemeriksaan MRI pun mendapati probekan di bagian ACL dan memastikannya mengakhiri Piala Dunia lebih awal. Dengan cederanya Lucas Hernandez, Perancis berarti hanya tersisa 24 pemain dalam skuadnya, setelah pada pekan terakhir persiapan kemarin kehilangan Karim Benzema karena cedera. Dan pelatih Didier Deschamps memutuskan nggak mendatangkan pemain pengganti. Dengan cederanya Lucas Hernandez, maka posisi back kiri Perancis kemungkinan bakal diisi sang saudaranya, Theo Hernandez, yang juga menggantikannya di laga melawan Australia kemarin. Selebihnya kemungkinan nggak akan terjadi perubahan dalam line-up Perancis di laga melawan Denmark nanti. Rafael Varane dan William Saliba memang opsi yang menjanjikan untuk mengisi pos center-back, namun Didier Deschamps tampak bakal tetap menduetkan Ibrahima Konate dan Dayot Upamecano di laga nanti. Olivier Giroud masih bakal menjadi striker utama Perancis di laga nanti, yang pada pertandingan sebelumnya mencetak 2 gol dan menyamai rekor legenda Perancis Thierry Henry sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Perancis dengan 51 gol. Ketiadaan Karim Benzema karena cedera berarti membuat posisi Giroud sebagai center forward utama Perancis nggak akan tergantikan, dan dengan kesempatan memainkan seluruh laga Perancis di turnamen kali ini, gelar top score sepanjang masa Perancis pun tampak bakal dipecahkan dalam waktu dekat, atau malah di pertandingan melawan Denmark nanti. Sementara dari kubu Denmark, situasinya jelas berkebalikan dari posisi Perancis yang lagi di atas awan. Hasil minor dari Tunisia membuat Denmark berarti hanya bisa imbang di 4 pertandingan piala dunia terakhir mereka. Sudah jatuh tertimba tangga, sudah kehilangan poin di laga pertama, Denmark juga harus kehilangan salah satu pemain andalannya karena cedera. Thomas Delaney ditarik keluar di laga melawan Tunisia kemarin karena cedera lutut. Meski belum ada konfirmasi berapa lama waktu recovery yang dibutuhkan, nyaris bisa dipastikan dia bakal absen di laga penting melawan Perancis. Karenanya Denmark pun kemungkinan bakal melakukan banyak perubahan di daftar line-up-nya, demikian pula dengan skemanya untuk laga melawan Perancis nanti. Dari 3-5-2 melawan Tunisia, menjadi 4-2-3-1 untuk menghadapi Perancis. Delaney yang cedera bakal digantikan Matthias Jensen, sementara perubahan 3 centerback menjadi 2, kemungkinan menumbalkan Joachim Andersen dan memberi ruang bagi Michael Damsgaard mengisi flank kiri. Andreas Kov Olsen, termasuk nama yang cukup rentan digeser setelah gagal memberi ancaman serius di laga melawan Tunisia, yang selama 65 menit di lapangan gak sekalipun melepaskan tembakan. Dan kalau akhirnya dia ditarik keluar, Andreas Kornelius bisa menjadi opsi bagus untuk menggantikan. Pelatih Denmark Kasper Hulman jelas harus putar otak, karena selepas hasil minor di laga pembuka, Denmark begitu terdesak untuk mendapat poin penuh di laga kedua mereka. Saat ini mereka berada di peringkat 3 yang kalah dalam poin fair play dari Tunisia. Dengan kemenangan atas Perancis di laga kedua, bakal membawa mereka meroket ke posisi 1 grup D, jika di laga lain Tunisia gagal menang, namun tetap di posisi 3 jika Tunisia juga meraih 3 poin. Sedangkan dengan kekalahan, meskipun belum bakal membuat mereka tersingkir, tapi jelas bakal membuat kemungkinan Denmark ke babak gugur menjadi jauh lebih rumit.